Jiju, yang dikenal sebagai pulau dewa, telah menjadi destinasi impian para pelancong. Namun, di balik keindahan alamnya yang memukau, ada lapisan cerita yang jarang diketahui oleh dunia luar. Melalui lensa ini, kita akan menggali lebih dalam, menjelajahi kecantikan yang tidak hanya tampak dari permukaan, tetapi juga terpatri dalam setiap batu dan pepohonan yang hidup di sini. Jiju, dengan gunung-gunung berapi yang menjulang tinggi, menawarkan pemandangan alam yang tak tertandingi. Di sini, kita akan merasakan getaran tanah yang hidup, dan mendengar bisikan angin yang membawa cerita-cerita kuno dari masa lalu. Tidak hanya itu, Jiju juga merupakan rumah bagi air terjun, menakjubkan dan pantai-pantai indah dengan pasir hitamnya yang unik. Jiju bukan hanya destinasi wisata, tetapi bagian dari kehidupan sendiri. Namun, keindahan alamnya hanya sebagian dari cerita Jiju yang menarik. Pulau ini juga dihiasi dengan mitos dan legenda yang membuatnya semakin misterius. Kita akan membongkar cerita-cerita ini, merasakan keajaiban yang diyakini oleh masyarakat lokal, dan menyatu dengan sejarah yang terus hidup di setiap sudut Jiju. Mari kita memulai perjalanan kita ke dalam kehidupan tersembunyi Jiju, menjelejahi rahasia yang jarang terungkap, dan merasakan keindahan yang hanya dapat ditemukan di sini. Bersiaplah, karena kita akan menyingkap misteri dan memahami keunikan pulau ini melalui lensa, pulau tersembunyai, Jiju, rahasia Korea Selatan. Pemandangan matahari terbit yang memukau di atas Gunung Halasan, gunung berapi tertinggi di Jiju. Cahaya pagi menyinari lereng-lerengnya, menciptakan permainan warna yang memukau antara langit biru dan hijau alam. Gunung Halasan bukan hanya puncak tertinggi pulau ini, tetapi juga jantung spiritual yang dihormati oleh penduduk lokal. Kemudian pindah ke air terjun Cheonjion yang menyejukkan. Air terjun ini meluncur deras dari tebing-tebing batu, menciptakan gemerisik yang menenangkan. Sepanjang tepiannya, tanaman tropis yang hijau dan bunga-bunga warna-warni menambah keelokan alam ini. Di sinilah kehidupan bermula, dan jejum merangkul kita dengan keindahan yang tiada tara. Perjalanan kita melanjutkan ke Pantai Jumun, pantai berpasir hitam yang unik. Pasir hitamnya terasa halus di telapak tangan, dan ombak yang riang berdentung di bibir pantai. Langit biru dan awan putih menciptakan kontras yang memukau dengan warna hitam pasir, menciptakan pemandangan yang seakan-akan diambil langsung dari impian. Jeju juga menyajikan kita dengan keindahan bawah laut yang menakjubkan. Adegan bawah laut yang kaya warna, dengan terumbu karang dan kehidupan laut yang beragam, menjadikan pulau ini destinasi yang dicintai oleh para penyelam. Sekarang kita ke Taman Nasional Manjanggul, di mana kita akan menjelajahi terowongan lava yang membentang panjang. Dinding-dinding batu di sekitar kita menyimpan jejak-jejak waktu, dan setiap langkah kita di dalam terowongan ini membawa kita lebih dekat dengan sejarah geologis, jeju yang menarik. Dengan setiap adegan, kita semakin terperangkap dalam keajaiban alam jeju. Keindahan ini bukan hanya sekedar pemandangan visual, tetapi juga perasaan kedamaian dan keterhubungan dengan alam yang melekat dalam setiap serpihan tanah di pulau ini. Jeju memang pulau tersembunyi yang tidak hanya menyimpan keindahan luar biasa, tetapi juga memancarkan energi dan kehidupan yang luar biasa. Sekarang kita melihat kehidupan sehari-hari di desa tradisional. Langit senja melingkupi jeju, dan kini kita memasuki salah satu desa tradisional yang tersembunyi. Desa ini adalah jendela ke dalam kehidupan sehari-hari penduduk lokal, di mana tradisi dan modernitas saling berdampingan. Berjalanlah bersama kami melalui jalan-jalan batu yang terpelihara dengan baik, memasuki suasana keseharian yang begitu kental dengan kehangatan dan kebersamaan. Rumah-rumah tradisional yang disebut Hanok memancarkan keaslian budaya jeju. Atap jerami yang melengkung dan dinding kayu tua memberikan sentuhan klasik yang kontras dengan gemerlap lampu-lampu modern yang menerangi malam. Suara alunan musik tradisional yang lembut terdengar dari sebuah rumah menciptakan suasana yang hangat dan penuh kehidupan. Kemudian bergabunglah dengan keluarga lokal yang menyambut kita dengan senyum hangat. Mereka akan memperkenalkan kita pada kegiatan sehari-hari mereka, mulai dari memasak hidangan tradisional hingga membuat kerajinan tangan khas jeju. Dalam cahaya pelita yang remang-remang, kita akan menyaksikan kekayaan warisan budaya yang masih dijaga dengan penuh kebanggaan oleh masyarakat setempat, jeju terkenal dengan tarian tradisionalnya yang dinamakan Seoul Janggu. Di sebuah lapangan terbuka, para penduduk desa berkumpul untuk menunjukkan gerakan-gerakan indah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ritem yang khas dan gerakan yang anggun menggambarkan kehidupan pedesaan yang syarat dengan kebersamaan dan kegembiraan. Jelajahi pasar tradisional yang sibuk, di mana aroma makanan lokal yang menggoda dan warna-warni barang kerajinan tumpah ruah. Para pedagang yang penuh semangat menceritakan kisah dibalik setiap produk yang mereka jual, menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan budaya dan kehidupan sehari-hari jeju. Di tengah jeju yang kaya akan seni dan kerajinan, kita akan memasuki dunia tempat tangan-tangan terampil mengukir kisah-kisah lama. Di sebuah galeri seni lokal, perajin dari jeju akan memperkenalkan kita pada berbagai bentuk seni, mulai dari lukisan tradisional hingga kerajinan tangan unik. Kita akan melihat sentuhan seniman-seniman lokal yang terinspirasi oleh keindahan alam pulau ini. Beberapa seni mungkin memancarkan nuansa mitologi dan legenda jeju, sementara yang lain mencerminkan keseharian masyarakat. Selain itu, kita akan berkunjung ke pusat kerajinan lokal, di mana tangan-tangan terampil memintal benang dan menyulam kain tradisional jeju. Kita akan melihat proses pembuatan pakaian tradisional seperti hanbok dan karya tekstil lainnya yang menjadi simbol identitas budaya pulau ini. Dalam adegan ini, kita bukan hanya menyaksikan keindahan seni, tetapi juga mendalami keterampilan dan dedikasi para perajin lokal yang memastikan warisan budaya tetap hidup dan terus berkembang di tengah arus modernitas. Jeju bukan hanya tempat indah, tetapi juga laboratorium seni yang menggambarkan cerita dan kekayaan budaya dengan kara yang unik dan menginspirasi. Aroma khas jeju menyambut kita saat memasuki pasar tradisional yang penuh warna. Di sini, kita akan menemukan ragam hidangan khas pulau yang mencerminkan kekayaan bahan baku lokal. Dari black pork BBQ yang terkenal hingga hidangan laut segar yang diambil langsung dari perairan sekitar, pengalaman kuliner di jeju adalah perjalanan melalui cita rasa dan budaya unik. Bersama para juru masak lokal, kita akan memasuki dapur-dapur kecil di belakang warung-warung kecil, menyaksikan proses memasak yang penuh gairah dan belajar tentang resep-resep turun-temurun yang membuat kuliner jeju begitu istimewa. Jangan lewatkan pengalaman mencicipi halabong, buah jeruk khas jeju yang hanya dapat ditemukan di pulau ini. Kita akan mengetahui betapa berharganya buah ini dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana panen halabong menjadi bagian penting dari siklus pertanian jeju. Dengan mencicipi kuliner khas jeju, kita bukan hanya merasakan nikmatnya masakan, tetapi juga menggali ke dalam cerita yang terkait dengan setiap hidangan. Jeju, melalui keunikan rasa dan aroma, membuka pintu ke dalam dunia kuliner yang memikat dan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi setiap pelancong. Dengan keindahan alam yang memukau, mitos yang merayap, kehidupan desa yang damai, dan kekayaan budaya yang luar biasa, jeju membuka pintu bagi kita untuk menyaksikan rahasia Korea Selatan yang tersembunyi. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan kami dan sampai jumpa di destinasi berikutnya. Terima kasih telah menonton!